Halo para tetua para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan dari mangkoyan kuilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut tetapi sebelum kancut mimin mau infoin bahwa sesuai dengan permintaan para tetua mimin akan coba menggunakan video yang gak biasa daripada biasanya mimin harap para tetua berkenan kuilah kita kancutkan perjalanan mangkoyan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar dikepung oleh banyak prajurit dari Taiksu fluktuasi yang kuat juga pada saat ini segera datang dari kehampaan selanjutnya Xiaoyan melihat ada banyak kapal besar dari dewa Taiksu yang menembus kehampaan mereka benar-benar telah memenuhi lingkungan yang pada saat ini berada di sekitar Xiaoyan banyak orang kuat dari Taiksu juga pada saat ini berkerumun berhadapan dengan Xiaoyan sendirian kali ini jumlah prajurit Taiksu juga lebih besar daripada jumlah total Taiksu yang telah dihabisi Xiaoyan sebelumnya sementara itu para prajurit yang baru saja sampai dengan cepat mulai membentuk formasi ke arah Xiaoyan segel yang kuat juga pada saat ini segera menyegel bintang tempat Xiaoyan berada suara berdengung pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan dan sosok Xiaoyan tiba-tiba tenggelam tekanan kuat menyapu Xiaoyan yang segera mempercepat energi dan darah di dalam tubuhnya Xiaoyan berusaha untuk menahan tekanan berat tersebut semaksimal mungkin Xiaoyan mengetahui teknik tekanan ini karena Xiaoyan pernah merasakannya di alam sejati suan yin ini adalah alam maya kegelapan yang berat kekuatan ini mengandung gravitasi yang sangat berat dan tekanannya benar-benar di luar nurul beruntung pada saat ini dewa asli telah mencapai bintang ke enam kekuatan fisiknya dengan begitu maka akan bisa bertahan menghadapi tekanan seiring dengan perjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini semakin terbiasa dengan kekuatan tekanan sementara itu di sisi lain tampaknya sosok-sosok Taiksu benar-benar serius ketika berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini orang-orang yang mengenakan void god armor tingkat tinggi benar-benar muncul jumlah mereka juga cukup banyak hingga mencapai total ribuan sosok mereka pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah bintang tempat Xiaoyan berada dengan begitu cepatnya sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap berdiri dengan tenang di atas sebuah bukit bukit ini adalah bukit yang terdiri dari tumpukan mayat Taiksu yang diseret oleh Xiaoyan sebelumnya begitu para makhluk Taiksu melihat pemandangan ini mata mereka seketika sedikit terfokus dan mereka seketika benar-benar merasa marah mereka benar-benar melesat menuju ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tidak lagi bisa melarikan diri dalam hal ini Xiaoyan berpikir tampaknya akan lebih baik bagi Xiaoyan mencoba dan melawan para makhluk Taiksu sosok dominan Xiaoyan pada akhirnya segera bangkit dan bergegas menuju ke arah sosok-sosok Taiksu yang mendekat ribuan prajurit Taiksu ini setidaknya memiliki 5 kristal merah di dada mereka dan mereka memiliki Void God Armor generasi kelima mereka pada saat ini segera mengacungkan berbagai senjata yang mereka miliki ketika berhadapan dengan kedatangan Xiaoyan namun meskipun Void God Armor mereka merupakan Void God Armor yang lebih kuat mereka masih tidak dapat bersaing dengan klon dewa asli hanya saja karena jumlah orangnya sangat banyak maka serangan intensif seperti ini masih membatasi serangan Xiaoyan hingga batas tertentu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menghajar banyak prajurit Taiksu dengan Void God Armor ringkat kelima melihat Xiaoyan yang semakin brutal pemimpin dari pasukan ini segera memerintahkan untuk memperkuat alam kegelapan maya sesaat kemudian tubuh Xiaoyan kembali tenggelam dengan kecepatan yang cukup cepat kelompok prajurit Taiksu yang tersisa pada saat ini menjadi semakin bersemangat dan terus-menerus melancarkan serangan terhadap Xiaoyan bersama dengan hal tersebut pada saat ini mereka juga segera menyebarkan kabut putih kabut ini dengan cepat segera menutupi seluruh bintang limbah logam tempat dimana Xiaoyan berada Xiaoyan seketika terkejut dan bergumam mungkinkah kabut ini adalah kabut beracun Xiaoyan mengerutkan kening karena meskipun tubuh fisik dari kelohan dewa asli ini kuat kelemahannya adalah ketika ia berhadapan dengan kekuatan racun bersama dengan hal tersebut sosok-sosok prajurit Taiksu juga menghilang kekedalaman kabut beracun sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin pucat dan meskipun Xiaoyan telah menyiapkan beberapa pil detoksifikasi racun yang disiapkan oleh Taiksu ini benar-benar bukan racun biasa Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa secara bertahap Xiaoyan benar-benar kehilangan kekuatannya darah yang mendidih di dalam tubuhnya pada saat ini menjadi semakin tenang racun ini benar-benar dapat membatasi energi dan kekuatan darah dari kelohan dewa asli Xiaoyan pun segera bergumam mungkinkah racun ini benar-benar disiapkan secara khusus untuk membatasi pergerakan dari kelohan dewa asli mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi memerah dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat adanya bercak ungu yang muncul di permukaan tubuh klon dewa asli Xiaoyan lanjut menggunakan energi dan darahnya untuk menekan penyebaran racun tersebut namun pada saat ini racun benar-benar melekat dan menempel di seluruh tubuh Xiaoyan racun ini menyebar ke kedalaman tubuh Xiaoyan di dalam kabut ini sosok-sosok prajurit Taiksu juga pada saat ini tiba-tiba menyerbu langsung ke arah Xiaoyan serangan sengit benar-benar menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur melihat Xiaoyan yang mundur para prajurit Taiksu merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah melemah akibat racun semuanya pada akhirnya segera mempercepat pergerakan mereka sambil melesatkan serangan ke arah Xiaoyan Xiaoyan yang melesat mundur pada saat ini juga terus-menerus melayangkan tinju ke arah prajurit Taiksu yang meraung namun semakin lama racun benar-benar semakin membatasi pergerakan Xiaoyan begitu juga dengan kecepatan Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan benar-benar melambat dan sosok-sosok Taiksu ini benar-benar melancarkan serangan kepada Xiaoyan Xiaoyan dibombardir oleh banyak serangan dan banyak ledakan bergema akibat serangan tersebut seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan pada saat ini akhirnya benar-benar berhasil dijatuhkan dan menghantam sebuah bintang Xiaoyan buru-buru menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan kembali melesat untuk melarikan diri Xiaoyan terus-menerus mencoba yang terbaik untuk menghindari setiap serangan dari para prajurit Taiksu namun tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha Xiaoyan berakhir dengan kembali dijatuhkan dan bersama dengan hal tersebut banyak rantai besi pada saat ini dilesatkan oleh Dewa Taiksu dalam sekejap mata rantai-rantai ini menembus daging dan darah di tubuh klon dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa bergerak dan seteguk darah pada saat ini segera keluar dari mulut Xiaoyan sementara itu pemimpin dari para prajurit Taiksu segera berkata agar mereka segera memberikan laporan kepada Panglima Tertinggi beritahu Panglima Tertinggi bahwa orang ini telah ditangkap oleh mereka begitu selesai berbicara pemimpin dari kelompok ini pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi jijik di matanya namun sesaat kemudian tiba-tiba Xiaoyan melakukan serangan balik kepada para prajurit Taiksu aura yang lebih kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh Xiaoyan bersamaan dengan banyak rantai yang terus-menerus menembus tubuh Xiaoyan sosok Xiaoyan pada akhirnya melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat mengakibatkan rantai besi di tubuhnya seketika terguncang rantai-rantai besi ini pada akhirnya segera terlepas dari tubuh Xiaoyan dan daging serta darah Xiaoyan pada saat ini kembali dipulihkan dalam sekejap Xiaoyan mengertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai mengeluarkan kekuatan asli dari klon dewa asli jika Xiaoyan tidak melawan pada saat ini Xiaoyan telah mengetahui rencana Taiksu dari perbincangan mereka akan ada komando besar Taiksu yang tiba kapan saja oleh karena itu Xiaoyan harus menyelesaikan semua ini terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi melarikan diri sosok Xiaoyan pada akhirnya tanpa penundaan lagi segera membengkak menjadi berukuran ribuan meter seluruh rantai dewa Taiksu benar-benar terputus dari tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menancapkan lengannya di kedalaman bintang selanjutnya Xiaoyan mengangkat batu besar dan melemparkannya ke arah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di udara suara mendesing pada saat ini segera kembali terjadi dan di saat yang sama ledakan sonic pada saat ini bergema ketika batu-batu tersebut menghantam para prajurit Taiksu kekuatan dari lemparan batu ini terlihat ganas meskipun kekuatannya tidak sekuat seperti sebelumnya Xiaoyan pada saat ini masih kesulitan untuk mengendalikan racun dengan baik di dalam tubuhnya kekuatan racun ini juga terus-menerus menyebar ke dalam tubuh Xiaoyan mengakibatkan kekuatan Xiaoyan terus-menerus melemah terlebih lagi Xiaoyan menemukan bahwa ketika Xiaoyan menggunakan tubuh asli dari klon dewa asli kecepatan dari penyebaran racun pada saat ini justru menjadi semakin cepat Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan terus-menerus mengambil tindakan dengan melemparkan banyak bongkahan batu keras di bintang ke arah para prajurit Taiksu Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan memegang dadanya sambil bergumam bahwa racun ini benar-benar sangat kuat apakah racun ini benar-benar diciptakan khusus untuk menahan kekuatan dari dewa asli? Xiaoyan pada saat ini segera merasa bahwa situasi Xiaoyan pada saat ini agak buruk Xiaoyan merasa menjadi semakin lemah dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke ukuran normal di sisi lain di kejauhan pada saat ini para prajurit Taiksu yang dibubarkan oleh Xiaoyan dengan cepat kembali mengatur ulang posisi mereka mereka kembali mengepung ke arah Xiaoyan sambil kembali membentuk formasi dan segel di sekitar melihat penampilan Xiaoyan saat ini mereka tahu bahwa kondisi Xiaoyan pada saat ini tidak lagi baik mereka pada akhirnya kembali melesat menuju ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini berusaha sebaik mungkin untuk menghindari setiap serangan seiring dengan berjalannya waktu kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus melemah selain itu pada saat ini ada juga suara gemuruh rendah di seluruh lautan kehampaan bintang tempat Xiaoyan berada juga pada saat ini bergetar hebat seolah-olah seruluh ruang pada saat ini mengalami gempa buni namun jika diperhatikan pada saat ini faktanya bukan hanya bintang Xiaoyan yang bergetar tetapi seluruh kehampaan benar-benar berada dalam getaran yang hebat sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan juga pada saat ini berhenti begitu juga dengan Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan segera menatap ke atas Xiaoyan melihat adanya benda yang muncul dalam kegelapan dan meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan pupil matanya untuk tidak menyusut Xiaoyan mengenali sosok yang pada saat ini muncul di kehampaan dengan ukuran yang sangat besar Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah Dewa Taiksu namun ukuran dari Dewa Taiksu ini benar-benar sangat besar namun ukuran dari Dewa Taiksu ini benar-benar sangat besar dan ini belum pernah dilihat oleh Xiaoyan rasa penindasan yang kuat pada saat ini benar-benar seketika terjadi dan Xiaoyan belum pernah mengalami ini sebelumnya sejauh mata Xiaoyan memandang pada saat ini Xiaoyan hanya bisa melihat keberadaan dari raksasa baja tersebut keberadaan sosok ini seolah-olah menempati seluruh kehampaan yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat yang bersamaan para prajurit Taiksu yang tersebar juga segera terbang mendekati raksasa baja tersebut Xiaoyan juga pada saat ini melihat bahwa raksasa sebesar itu terdiri dari banyak makhluk Taiksu yang tak terhitung jumlahnya sementara itu di atas dari Dewa Taiksu pada saat ini suara seorang wanita seketika terdengar di kehampaan sosoknya berkata bahwa klan Dewa asli harus dimusnahkan meskipun ia pada saat ini berniat untuk melarikan diri tetapi ia tidak akan bisa melakukan hal tersebut ia harus dihancurkan sepenuhnya bersama dengan dunia yang luas begitu selesai berbicara wanita itu pun segera berteriak ketika mengeluarkan alam kegelapan mayat dengan tekanan terkuat sesaat setelah itu sosok Xiaoyan juga langsung jatuh dari udara ke tanah dan menciptakan lubang sosok Xiaoyan ditekan dengan kuat ke tanah tidak hanya seluruh sosoknya yang tidak bisa bergerak tetapi bahkan kulit Xiaoyan juga pada saat ini berlumuran darah sulit untuk bergerak sama sekali dan bahkan retakan pada saat ini muncul di kulit klan Dewa asli hal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang menekan tubuh Xiaoyan ini benar-benar tidak lagi bisa dibayangkan jika bukan karena tubuh keabadian milik Xiaoyan dan klan Dewa asli dikhawatirkan orang kuat keabadian dengan tubuh yang lebih lemah akan langsung benar-benar dihancurkan sementara itu di kejauhan sosok wanita berambut merah pada saat ini akhirnya seketika mulai berdiri sosok ramping ini mengenakan void guard armor yang sama sekali berbeda dengan void guard armor yang dikenakan oleh para prajurit Taiksu tidak ada kristal merah di dadanya dan seluruh armornya ini tampak tidak bisa dibandingkan dengan void guard armor prajurit Taiksu armor ini juga tampak beberapa kali lebih tebal dan lebih kuat dengan satu langkah di udara sosoknya pada saat ini segera muncul tepat di atas Xiaoyan sosoknya berdiri dengan tangan di belakang punggung tanpa pelindung kelapa alisnya memancarkan semangat heroik dan rambut merahnya pada saat ini tampak terbang seperti tertiup angin sosok ini adalah pemimpin Taiksu yang sebenarnya yang bernama Ji Dong Dong sosok tersebut memandang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia berpikir klan dewa asli atau klan Genshin telah benar-benar punah ia tidak pernah menyangka bahwa masih ada sisa-sisa dari klan dewa asli ia pikir melarikan diri itu cerdas tetapi sekarang tampaknya klan dewa asli benar-benar telah menampilkan kebodohannya ia berani datang sendirian untuk memprovokasi Taiksu di tengah pembalasan dendamnya bahkan dunia milik mereka yakni dunia yang luas saja telah dihancurkan oleh Taiksu oleh karena itu ia ingin tahu apa yang pada akhirnya membuat dewa asli benar-benar berani bertindak arogan seperti ini ia pada saat ini ingin bertanya kepada dewa asli berapa banyakkah anggota dari klan dewa asli yang tersisa saat ini menanggapi hal tersebut Xiaoyan yang tidak bisa bergerak pada saat ini memiliki ekspresi yang tetap tidak berubah Xiaoyan pun segera berkata meskipun dunia yang luas atau dunia cangmang telah dihancurkan klan dewa asli pada saat ini masih belum musnah dan tidak bisa dibandingkan dengan Taiksu Taiksu hanya bisa bertahan hidup dengan menjarah dunia jika begitu permasalahannya maka klan dewa asli akan tetap terus ada sebelum Taiksu dimusnahkan murka balas dendam mereka akan segera datang cepat atau lambat tentu ia tahu berapa banyak konsekuensi jahat yang telah ditaburkan oleh para pasukan Taiksu segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya tersendiri menanggapi hal tersebut sosok Jidong Dong pada saat ini segera berkata bahwa dewa asli benar-benar masih begitu keras kelapa sampai sekarang karena ia percaya dengan sebab dan akibat bukankah kehancuran dunia yang luas sudah menjadi bukti terbaik di dunia ini yang terkuat akan tetap bertahan hidup dan yang terkuatlah yang akan dihormati apa yang disebut dengan sebab dan akibat hanyalah doa dari orang lemah yang tidak bisa berdiri sendiri hal itu sama seperti dewa asli yang bahkan pada saat ini sama sekali tidak bisa berdiri ia benar-benar lemah di hadapan makhluk Taiksu klon dewa asli pada saat ini hanya bisa terdiam dan kondisinya benar-benar terlihat sangat buruk Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa setidaknya akan memakan waktu 10 hari hingga tubuh asli Xiaoyan sampai di lokasi klon dewa asli bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini terdiam sosok yang bernama Jidong Dong menyipitkan matanya dan kembali menatap ke arah Xiaoyan sosoknya berkata jika dewa asli tidak ingin berbicara maka ia tidak akan membuang banyak waktu bersamanya hanya ada satu cara yang bisa ia lakukan yakni dengan teknik mencari jiwa begitu sosoknya selesai berbicara sebuah telapak tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba menghantam tubuh Xiaoyan tubuh Xiaoyan pada saat ini semakin terluka parah dengan daging dan darahnya yang benar-benar meledak darah terciprat keluar dari tubuh Xiaoyan sementara itu Jidong Dong pada saat ini segera berkata bahwa ia telah menghabisi beberapa dewa asli sebelumnya tetapi dewa asli ini dapat dianggap yang paling kuat di antara dewa asli yang pernah ia temui ada segel bintang 6 di antara alisnya dan jika begitu permasalahannya ia pasti merupakan dewa asli bintang 6 dewa asli bintang 6 benar-benar akan bisa melawan orang kuat yang berada di langkah ke-7 atau bahkan langkah ke-8 keabadian secara fisik kekuatan tempur mereka benar-benar luar binasa namun sungguh sangat disayangkan mereka terlalu sombong dan berakhir hingga seperti ini begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata sebaiknya ia pada saat ini memberitahu si wanita mengapa ia datang ke sini untuk mokat Jidong Dong pada saat ini berfikir karena Xiaoyan berani datang sendirian seharusnya ini merupakan sebuah umpan dan masih akan ada serangan lainnya terlebih lagi begitu mereka menginvasi sensi melalui lautan barat sensi juga benar-benar terlalu sunyi berdasarkan pengalaman menyerbu sensi di masa lalu sensi sesungguhnya tidak pernah takut dalam peperangan terutama ketika era yang mulia masih ada kekuatan mereka juga benar-benar tidak bisa diremehkan dan Taiksu masih belum berniat untuk mengambil tindakan namun meski yang mulia telah lama mokat dunia sensi ini masih terus bergerak maju jumlah orang kuat di belakang dari yang mulia juga benar-benar masih tetap dalam jumlah yang sama mereka tentu tidak akan duduk diam dan menunggu kematian setelah mengetahui bahwa Taiksu mulai menginvasi sensi namun dari awal hingga saat ini tidak ada orang kuat yang muncul sama sekali disensi untuk menghadapi invasi Taiksu apa yang pada saat ini dialami oleh klon dewa asli pada akhirnya benar-benar membuat ekspresi Xiaoyan di kejauhan tampak terlihat jelek yang mulia ratu juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada Xiaoyan sosoknya bertanya apakah klon Xiaoyan dalam bahaya Xiaoyan pada saat ini balik bertanya kepada yang mulia ratu apakah pemimpin dari Taiksu adalah seorang wanita yang mulia ratu mengangguk dan menjawab bahwa menurut informasi ia bukan hanya seorang wanita ia juga merupakan nyonya muda Taiksu ke-12 bernama Jidong Dong Xiaoyan segera mengerutkan gening dan lanjut bertanya apakah kekuatan yang dimiliki oleh Jidong Dong yang mulia ratu kembali berkata perlahan bahwa karena ia adalah nyonya ke-12 bernama Taiksu kekuatannya secara alami telah mencapai tingkat keabadian namun wanita ini sesungguhnya tidak pandai dalam pertarungan terlebih lagi sebagian besar kekuatan Taiksu juga sesungguhnya terlalu dangkal teknologi stik yang mereka gunakan telah membuat kebanyakan dari mereka melupakan proses kultivasi yang merupakan proses inti Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bertanya tetapi terlepas dari semuanya sepertinya ia adalah keabadian dewa yang mulia ratu pun mengangguk dan kembali berkata bahwa jika klon dewa asli Xiaoyan bertemu dengannya tanya Xiaoyan mungkin akan kehilangan salah satu klon milik Xiaoyan ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih gelap begitu mendengar perkataan dari yang mulia ratu sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar bergegas ke sarang Taiksu Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan bergumam tepatnya sarang Taiksu lah yang menyerbu kehadapan Xiaoyan Xiaoyan sekarang klon dewa asli sedang disiksa oleh sosok yang bernama Ji Dong Dong luka-lukanya sesungguhnya tidak serius hanya saja ia diracuni dan ditekan oleh formasi serta alam berat maya yang mulia ratu pun menghelak nafas dan berkata bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat disayangkan garis keturunan dewa asli benar-benar merupakan hal yang sangat langka selain itu batas atas dari klon ini juga seharusnya sangatlah tinggi yang mulia ratu ingin bertanya apakah Xiaoyan menyesali perilaku sembrono seperti itu Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu namun Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa semua ini bisa terjadi karena sikap sembrono dari Xiaoyan Xiaoyan pun terus menerus menenung sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya kepada yang mulia ratu berapa lamakah mereka akan sampai yang mulia ratu segera menjawab bahwa setidaknya mereka membutuhkan waktu hingga 5 hari wajah Xiaoyan menjadi semakin pucat karena meski 5 hari itu sangat singkat bagi Xiaoyan saat ini rasanya benar-benar seperti waktu 1 tahun Xiaoyan pada akhirnya bergubam dengan suara rendah bahwa kecerobohan memang membutuhkan sebuah bayaran mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini segera berkata bahwa sungguh sangat jelas sekali bahwa klon milik Xiaoyan ini sangat penting tetapi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan sesuatu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah yang mulia ratu setelah ia berbicara dengan kekuatan yang mulia ratu saat ini yang mulia ratu tentu tidak akan hanya duduk diam dan santai menunggu kematian Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari sesuatu dan mungkinkah semua ini telah dirancang oleh yang mulia ratu Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah yang mulia ratu Xiaoyan berkata bahwa klon dewa asli ini diperoleh seolah ketika dewa jahat dan yang mulia bekerja sama untuk membantu Xiaoyan melawan klan Jimmy sampai saat ini klon dewa asli ini benar-benar telah menjadi tangan kanan dari Xiaoyan oleh karena itu jika ada cara untuk menyelamatkannya ia berharap nanfu membantu Xiaoyan kali ini Xiaoyan benar-benar mengakui bahwa Xiaoyan telah bertindak ceroboh melihat Xiaoyan yang menangkupkan tangannya yang mulia ratu pada saat ini sedikit mengerutkan bibir sosoknya berkata bahwa jika Xiaoyan bertindak dengan begitu sopan seperti ini justru nanfu tidak akan menyelamatkan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum canggung dan Xiaoyan pada saat ini masih merasakan adanya sesuatu yang aneh Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya mungkinkah ini adalah rencana sensi yang mulia ratu pun tersenyum dan berkata bahwa sesungguhnya ini bukanlah sebuah rencana yang mulia ratu pada saat ini hanya ingin Taiksu mengerti bahwa orang yang pada akhirnya menghabisi nona muda ke sebelah Taiksu bukanlah yang mulia ratu yang mulia ratu ingin memberikan mereka pemahaman bahwa yang melakukan tersebut adalah yang mulia yang telah kembali Taiksu sesungguhnya tidak pernah takut pada yang mulia ratu memang dengan kekuatan yang mulia ratu tidak sulit untuk mengintimidasi orang-orang Taiksu yang kuat namun yang mereka takuti sesungguhnya tetaplah yang mulia yang berdiri di puncak sensi oleh karena itu ia harus membiarkan mereka mengerti bahwa yang mulia belum mokat dan yang mulia telah kembali sementara itu di sisi lain pada saat yang sama dengan Jidong Dong yang masih memikirkan cara untuk menghadapi Xiaoyan tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan ia pada saat ini sedikit mundur dalam kehampaan kegelapan pada saat ini menelan semuanya dalam sekejap bintang logam hancur tempat Xiaoyan berada juga pada saat ini menghilang ditelan ke dalam kegelapan tampaknya seolah-olah ia benar-benar telah ditelan oleh ketiadaan hanya dengan menarik pandangan dan menjauhkan diri barulah mereka akan bisa melihat sosok dengan tinggi ribuan meter pemandangan ini benar-benar sangat mengejutkan di hadapan mata para prajurit Taiksu di kejauhan apa yang menelan bintang tempat Xiaoyan berada ini bukanlah sebuah kehampaan tetapi sesuatu yang cukup besar yang bisa menyaingi keberadaan dari dewa Taiksu sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Zenwu yang membantu Xiaoyan Xiaoyan yang terjebak dalam kegelapan juga pada saat ini tiba-tiba merasakan perasaan lega setelah Xiaoyan terbebas dari penindasan Taiksu energi dan darah di tubuh Xiaoyan dan seketika mendapatkan kembali kekuatannya Xiaoyan memutuskan untuk segera duduk bersilah dan memuntahkan beberapa suap cairan darah hitam Xiaoyan mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya sebanyak yang pada saat ini Xiaoyan bisa sambil mengeluarkan racun di tubuhnya Xiaoyan melihat sekeliling dan bertanya dimanakah ini Xiaoyan melihat kegelapan di sekitarnya dan Xiaoyan segera memiliki sebuah pemahaman Xiaoyan tahu bahwa seseorang pasti telah datang membantu Xiaoyan meskipun ruang dimana Xiaoyan berada sangatlah luas namun tampak terlihat ada batasan Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa ini benar-benar merupakan tempat yang tidak kosong satu-satunya hal yang terlintas di benak Xiaoyan saat ini adalah sosok senior Zenwu Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah itu adalah senior Zenwu begitu pertanyaan Xiaoyan ini keluar suara yang dalam pada saat ini segera bergema di benak Xiaoyan suara tersebut berkata bahwa ini memang Zenwu yang mulia Ratu Nanfu telah memerintahkannya untuk datang ke tempat ini Xiaoyan seketika terkejut karena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa ini benar-benar sosok Zenwu sementara itu Zenwu pada saat ini perlahan membuka mulutnya yang besar dan Xiaoyan kembali melihat tanduk Dewa Taiksu yang besar bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah bahtera juga muncul di kehampaan yang sangat besar di sekitar Xiaoyan aura yang terpancar dari sosok-sosok yang berdiri di atas bahtera juga pada saat ini membuat Ji Dong Dong tidak berani bergegas maju sosoknya tanpa ragu-ragu pada saat ini segera mundur kembali ke arah Dewa Taiksu terbesar Ji Dong Dong pun seketika bergumam ternyata memang benar bahwa Dewa asli ini hanyalah sebuah umpan Ji Dong Dong pada saat ini benar-benar mundur ke Dewa Taiksu dan kembali duduk di singgah sananya sosoknya bergumam bahwa mereka pada saat ini benar-benar hampir tertipu Sensi pada akhirnya benar-benar telah mengambil tindakan begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini menatap ke arah beberapa bahtera yang muncul dari tirai tipis di kejauhan ia juga melihat adanya titik cahaya yang berbeda yang pada saat ini melonjak sosoknya seketika bergumam bahwa lima Dewa Keabadian tampaknya telah datang Sensi tampaknya telah mempersiapkan semua ini untuk menyelamatkan klan Dewa asli yang merupakan makhluk asing di dunia Sensi selanjutnya Ji Dong Dong pada saat ini mendengus dingin sambil duduk santai di singgah sananya sosoknya lanjut berteriak agar mereka segera mengaktifkan formasi perlindungan fana Dewa Void ia ingin melihat jika formasi ini telah dibentuk apa yang akan dapat dilakukan oleh lima Dewa Keabadian ini ia ingin melihat apakah mereka akan dapat menembus formasi tersebut atau tidak begitu perintah selesai diberikan formasi pada akhirnya seketika menyelimuti Dewa asli dan para para jurid Taiksu selanjutnya Ji Dong Dong dengan santai pada saat ini menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh para para jurid Sensi namun setelah beberapa saat bersamaan dengan perlindungan yang diaktifkan orang-orang yang baru saja muncul dari Sensi pada saat ini sepertinya tidak berniat untuk mengambil tindakan Ji Dong Dong pun mengerutkan kening dan ia pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sesungguhnya direncanakan oleh makhluk-makhluk Sensi ia pun bergumam apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh orang-orang ini sekarang telah terjadi pengepungan dan mengapa mereka tidak menyerang para para jurid Taiksu selamat menikmati